Gue Andri, salah satu pemilik Rondam Brio. Saat ini bekerja di salah satu kantor pemerintah yang biasanya dibilang abdi negara. Suka-dukanya jadi abdi negara, emang banyak yang enggak jadi abdi negara ke-6. Masuk setengah 8 jam 4.30. Padahal sih selama saya bekerja, kayaknya bisa dibilangnya nih. Belum biar mentahan. Saat ini gue tergabung di Honda Brio Community. Gabung di ABC tahun kemarin. Tepatnya pas anniversary yang ke-5. Kenapa gabung sebenarnya dari pertama kali punya Brio, tahun 2015. Itu udah niat lanjutin. Tapi ya biasa lah, niat lan, niat aja dulu kan. Baru belakangan, gabung di 2018. Selain gabung di komunitas Wanda Brio, gue juga gabung di salah satu komunitas hijabers. Kenapa? Karena gue sebagai seorang muslim, hijab itu penting sebagai hijab. Misalnya hijab itu penting buat gue sebagai hijab kita seorang muslim. Brio. Kenapa Brio? Kecil pasti. Untuk di daerah perkuatan, kayaknya wajib banget punya mobil kecil yang hijab. Selain itu Honda, resistnya lebih oke. Secara model kalau Honda itu kayaknya buat perempuan lebih cantik dibanding mobil lain. Untuk modifikasi, tentunya kan kalau anak komunitas identik sama modifikasi. Saya sih sebenarnya yang standar aja, yang original. Hanya mengganti di kakinya. Dengan telang HSR dan band akseler. Dari pertama kali punya Brio. Dan niat ganti velg. Sebenarnya pertamanya diracunin sama adek. Tuh velg lo kayaknya lo berarti keren tuh. Dia bilang. Oh iya juga ya, kayaknya itu standar banget. Tuh kok mobil kayaknya pendek gitu. Lo naikin aja satu velg. Pas ke bengkel, dikasih tau sama tukang bengkelnya. Bisa nih mbak, dia naikin sampe 16. Ah gue gak ngerti. Makanya gue pengen ganti velg. Velg kayak gimana, gampang lah nanti cari-cari. Pas gabung di HD, ternyata anak habisnya banyak yang pake HSR. Cari-cari info ternyata itu punya lokal punya. Ternyata juga banyak tuh gambar-gambarnya. Wah, gisih banget. Jadi, dan di velg itu membuat tampak lebih gagah dan pede. Ini cerita gue, gimana cerita lo? Gue Andri, gue tim HSR.